Sementara itu di wilayah lain, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menjenguk gajah yang sedang sakit di Kebun Binatang Bandung Rabu Pagi. Sebelumnya kondisi gajah yang dirawat seadanya ini lebih dulu ramai dibahas netizen di media sosial. Wali kota yang akrab di Sabah Kang Emil ini datang menjenguk Yanni, gajah koleksi Kebun Binatang Bandung yang sudah berusia 34 tahun. Sebelumnya netizen ramai membahas kondisi gajah yang sakit dan tidak mampu berdiri ini. Ridwan Kamil mengaku prihatin melihat kondisi gajah Yanni apalagi pengelola Kebun Binatang beralasan tidak mengobati gajah Yanni karena belum memiliki dokter hewan. Pemerintah Kota Bandung kini menawarkan kerjasama dengan Yayasan Pengelola Kebun Binatang. Yang punya dana untuk mengembangkan ini menjadi kawasan profesional ya, masing-masing lebih baik seperti Aman Saffari atau pembiayaan kelas dunia ini banyak. Jadi kan saya menawarkan jaringan itu ya, tinggal mau apa-apa tidak. Tidak hanya sekedar dokter hewan semata, kata dokter hewan ini satu aliar gitu, ada bisnis. Silahkan tanya kepada dokter hewan di Indonesia bahwa tidak gampang mencari dokter sejak yang bersangkutan mengundurkan diri.